Intro Ada lagi pertanyaan Gus dari Mahmudi 13 Jika kita berdoa tapi ucapan doa kita itu seperti memaksa Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak Gus? Doa itu tidak boleh nyinyir Nyinyir itu apa ya? Memaksa tadi Nggak boleh mulihin Tidak Tidak nerojos tidak maksa kepada Allah Kalau detail gitu Gus? Ya apa? Kalau detail Bu ya Mas? Oh rinci sekali doanya Ya Allah aku minta duit apa saja bedah-bedah saya tambah Ya nggak apa-apa rinci itu Tapi kan tidak semua doa Bisa kita rinci mengapa? Kakek yang kesepuan Ya Rabbana Atina Fidunia Khasana Wafil Al-Khita Suwakina Allah Itu global kebaikan Beri aku kebaikan di dunia Beri aku kebahagiaan di akhirat Kebaikan kan global Umum apa-apa Kalau dirinci satu-satu boleh Kalau yang spesial Misalnya katanya dari kemantan Ya Allah Jadikan karakter istriku Menjadi karakter yang baik Itu kan ada berakaman Allahumma inna rasulka khayroha Wa khayroh ma jabal ta'aliyah Ya Allah Aku minta Kepadamu kebaikan Seorang wanita ini Dan kebaikan Karakter yang Engkau jadikan Watak Pada dia Nah itu minta Karakter yang baik Itu berarti kan Merinci Minta wataknya Jadi baik Boleh Jadi dirinci boleh Global boleh ya Contoh-contoh doa itu kan ada Wa'fu'ana Wa'ufirlana Warhamna Anta maulana Fansun Al-Qamun Ini minta dihapus dosa Dosa apa Tidak dirinci Yang Yang rinci juga ada Doa-doa Rasulullah Juga ada yang Rinci Ketika perang Ihzimil ahzab Ya Mujriya sahab Wahai yang menjalankan mendung Wahai Hazimil ahzab Dan yang melarikan Kelompok musuh Ihzimil ahzab Larikan Golongan musuh Ini kan berarti Doa dirinci Yaitu Melarikan musuh Itu kan Hakikannya kan juga Kasana Kebaikan Jadi boleh Doa global boleh Doa dirinci Boleh Tapi ini dirinci itu Ya mungkin Lebih spesifik lah Dan yang mendengarkan Itu kan mantap Kalau dirinci itu Kalau doa gak jelas ini Yang amin Kadang ragu-ragu Jadi Sampai dirinci Kalau memaksa gitu Sambil ngancam Memaksa kepada Allah Gak boleh Kalau memaksa kepada Allah Kuatirnya Allah ada Kurang Rilonya disitu Sehingga Memberinya Juga kurang Baik Contoh Kasus begini Di Kampung Tempat saya Dulu kecil Ada Dua keluarga Satu anaknya Laki-laki-laki-laki Mungkin Kepowi Ingin Atau juga Dua Ingin punya Anak laki-laki Ingin punya Anak perempuan Karena semua Laki-laki Diberi satu Tapi Epilepsi Jadi Ayan Agak Agak Apa ya Ya kurang sempurna Kurang sempurna Yang satu Terus depan rumah Itu juga sama Perempuan-perempuan Juga mungkin Kepingin banget Anak laki-laki Diberi satu Ayan Epilepsi Jadi yang depan ini Kurang sempurna Cacatnya Yang satu Epilepsi Mungkin saja ada Pemaksaan kepada Allah Gak boleh Jadi kita berdoa Dengan Sungguh-sungguh Bagus Tapi jangan Memaksa kepada Allah Kita harus rido Kalau Allah Mereka Makanya Doa istiqorah itu kan Bukan maksa Tapi Minta yang terbaik Menurut Allah Minta yang terbaik Menurut agama Minta yang terbaik Untuk akhirat Untuk dunia Untuk agama Itu berarti kan Tidak maksa Bukan Aku minta mobil Afansal 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 Itu kurang baik Ada contoh Orang pergi Haji itu Bertiga mungkin Kakak berarti Bertiga Doanya macam-macam Ada yang kesalahan itu Ya Allah Aku minta kaya Minta banyak harta Dituruti sama Kristi Allah Tapi apa Cerai Sama suaminya Kakaian duit Yang satu Mungkin minta Yang terbaik Sehingga Kaya juga Ia Mulia juga Ia Menjadi Pencerama Menjadi Tukang ngaji Kemana-mana Yang satu Dosen Ya Kaya juga Nah yang satu Minta duit tadi Malah justru Cerai dengan suaminya Nah itulah mungkin Ada pemaksaan Disitu Jadi jangan sampai Minta Saya pernah Atau Mungkin sering Ada orang itu Minta Supaya Santerinya Banyak Saya bilang Jangan minta Santi banyak Nanti bingung Membuatkan kamar Minta Secukupnya Saja Secukupnya Bisa banyak Bisa sedikit Nanti enak Sama Santi sekian Bisa membuatkan kamar Santi sekian Bisa Harus nanti Banyak repot Nanti Kakehan Santri Nah itulah Bagian daripada Adab kita Berdoa Kepada Allah Jangan maksa Kita harus Rizal Berapapun Tadi kan sudah Alhamdulillahi Ala Kulihar Kalau baik Alhamdulillahi Bini Umatihi Tati Mushalihan Jadi Apapun yang Diberi Allah Kita Alhamdulillah Kita harus Belajar Dari orang-orang Yang sabar Saya pernah Lihat Santri itu Kakinya Sakit Pak Kok gak Kamu Obati Sudah Saya Obati Dengan Apa Gemuk Roda Kereta Api Luka Luka Kok Diobati Gemuk Atau Olinya Gemuk Itu yang Diroda Stempet Apa Terus Kakak Mau Bawa ke Dokter Saya Gini Aja Latihan Sabar Wah Ini Hebat Sekarang Jadi Dosen Dokter Istrinya Jika Baka Negeri Dia Baka Negeri Ternyata Dari Kesabaran Menjadi Orang Besar Sesungguhnya Orang-orang Yang sabar Dipenuhi Balasannya Dengan Balasan Yang Tak Terduga Kalau Dalam Ilmu Pendidikan Ada Apa Itu Yang sabar Itu Bisa Membuat Cerdas Bisa Membuat Cerdas Ceritanya Begini Kayaknya Sudah Pernah Cerita Jadi Ada Penelitian Guru TK Di Amerika Yang Ngasih Permen Murid-muridnya Ada Yang Dimakan Langsung Semua Ada Yang Di Gudang-gudang Masukkan Saku Ada Yang Makan Semaruh Dibungkus Lagi Masukkan Saku Semua Dicatat Oleh Gurunya Kira-kira Beberapa Tahun Mungkin Sepuluh Tahun Di Survei Diteliti Jadi Apa Mereka Ternyata Yang Sakses Adalah Yang Sabar Gak Langsung Dimakan Di Lebok Nusa Itulah Spiritnya Spiritualnya Bagus Kesabarannya Bagus So Ngempet Jadi Gak Sabaran Itu Susah Untuk Menjadi Sakses Waru Pakai Laris Itu Gak Payu Ditunggu Tetap Buka Ditunggu Lama-lama Juga Ada Yang Beli Itu Karena Kesabaran Kalau Gak Sabar Kan Ganti Usaha Ganti Gak Sakses Sakses Maka Harus Sabar Nanti Lama-lama Akan Jadi Jadi Besar Gudur Itu Saking Sabar Surat Itu Bu Sinta Lama-lama Kasian Diterima Cintanya Itu Yang Cerita Bu Sinta Nulia Itu Karena Kesabaran Masih Ada Allah Alam Bisa Mudah-mudahan Tidak Salah Saya Menjawab Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Allah Yang Maha Tahu Kebenaran Itu Yang Memberi Allah Kesalahan Dari Kita Sendiri Mudah-mudahan Allah Maafkan Dosa-dosa Kita Kesalahan Kita Dan Membingung Kita Beri Hidayah Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!